Intro Pengamat media sosial dari Komunikonten Hariko Satria menangkapi soal pernyataan Ade Armando yang menyebut pangkal kerusuhan Kanjuruhan adalah para supporter RMFC pada Rabu 5 Oktober. Hariko mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dengan pernyataan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan seratusan orang lebih tersebut. Ia mengaku sedih mendengar pernyataan Ade Armando. Ade diketahui menyebut supporter Arema adalah pangkal masalah kerusuhan di Kanjuruhan. Supporter yang sok jagoan melanggar semua aturan di dalam stadion dan bergaya preman masuk ke tengah lapangan. Menurut Hariko, kerusuhan tersebut saat ini tengah diselidiki lebih dalam oleh pihak perwenang termasuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TKIPF yang dipimpin langsung oleh Menko Polhuka Mahfutemde. Hariko menilai Ade gagal menghayati duka yang dirasakan ratusan keluarga korban tewas. Seharusnya Ade Armando bisa menunjukkan empati di tengah duka kehilangan ratusan nyawa ini. Sebagai seorang akademisi, Hariko menilai Ade Armando semestinya bisa menyampaikan dengan lebih baik. Terlebih, Ade Armando merupakan dosen di Universitas Indonesia atau UI. Hariko berharap seluruh pihak terus mengutamakan empati dan kejujuran dalam proses investigasi untuk perbaikan demi kepentingan nasional. Sebelumnya Ade Armando, penggiat media sosial membuat video pernyataan lewat akun Youtubenya terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pasca kekelahan Arema FC versus Persibaya yang menuding supporter Arema yang menjadi sumber kerusuhan hingga seratusan orang meninggal dunia. Ade Armando menyebutkan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan akibat ulah supporter Arema yang masuk ke dalam lapangan. Tidak hanya itu, Ade Armando menyebutkan para supporter seperti Preman menyerbu lapangan. Menurutnya hal itu yang memicu kerusuhan hingga aparat menembakkan gas air matang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!